Bismillahirrahmanirrahim Untuk mengawali kegiatan kali ini Sebelumnya saya punya pantun terlebih dahulu Untuk Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia Makan burcang di malam Jumat tanggal tua Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya waktu Perkenalkan saya Inam Trisnawati Yang akan memandu kegiatan pengajian geografi sesen lima kali ini Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para pemateri Dr. Nandi, kemudian lagi selamat datang juga Kepada pengawas Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia Yang mengikuti kegiatan pengajian geografi kali ini Bulan Suci Ramadan Merupakan bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah Tidur saja pun itu sudah menjadi ibadah Apalagi kita yang sedang telabul ilmi Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Nah Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia Sebelum kita menginjak pada acara inti Saya berikan waktu kepada Bapak Pengawas Bapak Didin Setiawan Untuk memberikan sepatah dua patah katanya terkait kegiatan kali ini Memangkan Bapak Waktu saya persirakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaudhihiru ala adini Asyadu ala ilai Allah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu Warusulullah Yang terhormat Para pemateri Pak Dr. Nandi Dan juga Bu Siti Pajerani ya Kalau belum hadir tapi Juga yang saya hormati Rekan-rekan pengurus MGMP Geografi MAJ Jawa Barat Ya ini ada sekretaris Pak Ahmad Rifai Ada Bu Inong Ada Bu Empi Ada Pak Lukman Dan sebagainya lah Ini pertemuan yang kelima ya Di sesion berikut ini Yang mana pada pertemuan sekarang ini Materi yang akan kita angkat Mengenai pola keruangan Dinamika dan pemecahannya Jumat 30 April Jadi hari ini memang Satu rangkaian dengan beberapa kegiatan Pekan yang lalu ya Dan mungkin besok yang terakhir ya hari Sabtu Ada lagi satu pertemuan Dan mudah-mudahan ini merupakan Apa ya Embryo kedepannya Agar geografi tetap Beraktifitas minimal Dengan adanya pandemi ini Kita bisa bertetap muka Lewat virtual ini Dan mudah-mudahan ini Bisa menambah Wawasan kedepannya Bagaimana Ilmu-ilmu geografi itu Bisa diterapkan di Minimal disampaikan Ke anak lidik kita Di madasa masing-masing Yang ada di Jawa Barat Yang keduanya juga Kita berharap Agar petemuan ini Bukan yang pertama dan yang terakhir Tapi seterusnya Di bulan-bulan berikutnya Setelah laberan pun Kegiatan pengajian ini Akan berseri gitu ya Bahkan nanti akan ditindak lanjut Kalau pandemi sudah normal Kita inginnya MGMP ini Apa Tetap muka ya Sebenarnya KBM di bulan Juli Rencananya sih tetap muka Mudah-mudahan ini Terkabul Meskipun dengan Protokol kesehatan yang sangat ketat Kemudian Terima kasih kepada Narasumber Baik itu dari UPI Dari UTSI Dan juga dari MGMP Geografi Dari Gionusa Dan sebagainya Yang telah kami Coba hubungi Lewat ketua MGMP Pak Momot Dan beberapa Rekan lainnya Para dosen UPI yang paling senil Kami juga Yang memang telah Mewakapkan waktunya Untuk berbagi Dan kami jadwal Sesuai dengan Kesepakatan Dan ini insya Allah Kita setahun ini Akan sudah punya jadwal tetap Sehingga Kita punya Kegiatan rutin Dan ada pun Hal-hal teknis Yang mengganggu kita Seperti tadi kan Sulitnya masuk Dengan bebek ini juga Mudah-mudahan akan Cepat kita diatasi Bagaimanapun juga Ya setiap ada Keinginan baik Pasti ada Halangan Dan tantangan Itu bagian dari Perjuangan saja Mudah-mudahan Bapak Ibu Tidak bosan Dan tetap kita Semangat untuk Melakukan kegiatan ini Mungkin demikian saja Bu Ino sebagai moderator Sebagai sambutan dari kami Atas nama Panitia Dan saya berterima kasih Sebesar-sebesarnya Kepada narasumber Yang telah Sudikiranya membagikan Ilmunya Menguakapan ilmunya Untuk kita Coba sampaikan kembali Kepada anak-anak kita Di sekolah Atau pada dasar kita Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Atas sambutannya Baik Bapak Ibu guru hebat Seluruh Indonesia Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita ditemani oleh Dua orang Larasumber yang luar biasa hebat Meskipun Sekarang yang Baru hadir Satu orang Mudah-mudahan Untuk Satunya lagi Nanti bisa Bisa hadir Nah Untuk Pemateri kita kali ini Yaitu Kita ditemani oleh Dokter Nandi Selamat siang Dok Mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Amin Selamat siang Baik Selanjutnya Pola keruangan Suatu daerah Tidak ada yang sama Pasti ada perbedaannya Baik dari segi Karakteristik Maupun Polanya itu sendiri Nah sehingga Terjadi Terjadilah dinamika Dan pemecahan Yang berbeda-beda Nah untuk Lebih memahami Materi tentang Pola keruangan Dinamika Dan pemecahannya Di sini Kita akan Mendengarkan Secara langsung Dari ahlinya Yang pertama Yaitu Pemateri kita Yang pertama Yaitu Dokter Nandi Kemudian Keahlian beliau Itu Fokus penelitian Beliau Pada pendidikan Geografi Perencanaan Pesisir Perkotaan Dan wilayah Dan perencanaan Lingkungan Kemudian Pendidikan beliau Yang pertama Sarjana Sarjana pendidikan Geografi Pada Universitas Pendidikan Indonesia Pada tahun 2003 Kemudian Pada tahun 2009 Beliau mendapat Belar Magister Tentang Perencanaan Wilayah Dan Kota Dapat Di Institut Teknologi Bandung Dan Pada tahun Yang sama Beliau juga Menyelesaikan Pendidikannya Tentang Ilmu Tata Ruang Perencanaan Tentang Ilmu Tata Ruang Perencanaan Lingkungan Dan Infrastruktur Pada Universitas Groningen Di Belanda Dan Pada tahun 2015 Beliau mendapat Gelar Dokter Pada Geografi Di Fakultas Fisika Dan Geoscience Universitas Leipzig Jerman Kemudian Untuk Pekerjaannya Yang pertama Dosen Dan Peneliti Di Universitas Pendidikan Indonesia Pada tahun 2005 Sampai Sarang Kemudian Lagi Amazion Distribution GmbH Di Jerman Pada tahun 2014 Sampai 2015 Selanjutnya Anggota Peneliti Analisis Tata Ruang Dan Ekologi Di Kawasan Profis Pada tahun 2013 Sampai 2014 Kemudian Analisis Tata Ruang Dan Pengeluan Prasarana Muba Kabupaten Musi Banyu Asin Pada tahun 2017 Pada tahun 2007 Dan Kepala Cabang Primagama Bandung Sungguh Luar Biasa Sekali Pengalaman Beliau Nah Baik Bapak Ibu Buru Hebat Seluruh Indonesia Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Dokter Nandi Untuk Memberikan Pemaparannya Bangga Bapak Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Saya ucapkan Syukur Alhamdulillah Wasyukurillah Bahwasannya hari ini Kita dipertemukan Dalam Siraturahim akademik Yang sangat Berbahagia Di Acara Pengajian MA Geografi Jawa Barat Tentunya ini juga Kesempatan yang Sangat luar biasa Saya secara pribadi Bisa bersiraturahim Dengan para Guru Para senior saya Ada Pak Didin Pak Rifai Dan sebagainya Ini juga Kesempatan yang luar biasa Bagi kami Dari UPI Juga untuk Tetap Bisa Berinteraksi Dengan ibu bapak guru Geografi Baik MA Mupun SMA Di Jawa Barat Salah dan salam Tak lupa kita Linkak curahkan Pada junjinan kita Nabi Besar Muhammad Wassalam Semoga kita Senantiasa Dimasukkan Kedalam Umatnya Dan senantiasa Kita mendapat Safaat Di Yomil Akhir Nanti Ibu Bapak Yang saya Hormati Tentunya Ini juga Menjadi Sebuah Pengalaman Baru Ketika kita Di bulan Suci Ramadan Dan diberikan Kesempatan Untuk Berbagi Nah pada Kesempatan Ini Saya hanya Mungkin Menrefresing Saja Apa yang Ibu Bapak Punya Karena saya Yakin Ibu Bapak Sudah Mempunyai Bekal Ketika Ibu Bapak Menjadi Guru Geografi Di sekolah Masing-masing Oleh karena Itu Mungkin Peran Saya Adalah Hanya Mentriger Memberikan Refresing Mereview Kembali Apa yang Sudah Didapatkan Dulu Dan Melihat Kenyataan Pada saat Ini Ini Tentunya Juga Mungkin Saya Tidak Sesuai Dengan Harapan Ibu Bapak Karena Ilmu Terus Berkembang Dan Apa yang Diakini Dulu Dengan Sekarang Berubah Oleh karena Itu Memang Diperlukan Updating Informasi Pengetahuan Dan Juga Apa Knowledge Terkait Dengan Bidang Ilmu Kita Yaitu Geografi Ibu Bapak Yang saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Men-share Pengalaman Men-share Apa yang Menjadi Kajian Khususnya Terutama Ketika Saya Meneliti Atau Membuat Sebuah Kajian Terkait Dengan Perencanaan Wilayah Dan Kota Kemudian Pengembangan Wilayah Bahkan Berkembang Sekarang Mungkin Karena Ada Prodi Prodi Baru Di UP Menjadi Aplikasi Pengiruan Jauh Dan GIS Untuk Pengembangan Wilayah Tentunya Ini juga Sangat Berkembang Ibu Bapak Seiring Dengan Kepentingan Kebutuhan 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 Saat Ini Baik Materi yang Akan Saya Sampaikan Sebenarnya Saya Berharap Ini Kita Berbagi Dengan Bu Siti Pajaryani Karena Sama-sama Kita Menggeluti Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Nah Akan Tetapi Seperti Kita Ketahui Bahwa Ketika Berbicara Wilayah Dalam Tatanan Atau Konsep Geografi Kita Mengenal Adanya Wilayah Secara Utu Akan Tetapi Di Keilmuan Yang Kami Geluti Akhirnya Ada Wilayah Spesifik Yaitu Wilayah Kota Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Ini Saya Mungkin Akan Lebih Banyak Menyoroti Tentang Bagaimana Permasalahan Lingkungan Kota Dan Bagaimana Mewujudkan Kota Yang Berkelanjutan Ini Mungkin Sedikit Menyimpang Dari Pola Tata Ruang Tetapi Isinya Adalah Seperti Itu Karena Kalau Kita Berbicara Tentang Pola Tata Ruang Kemudian Bagaimana Pemecahan Permasalahannya Tentunya Kita Harus Melihat Sisi Dari Spesifikasi Tertentu Yaitu Bagaimana Kota Diwujudkan Dalam Sebuah Entitas Yang Kajiannya Sangat Spesifik Dan Bagaimana Kita Nanti Kedepan Bisa Mewujudkan Kota Yang Sustain Atau Yang Berkelanjutan Jadi Tadi Sudah Diperkenalkan Oleh Moderator Bahwa Saya Adalah Satu Staf Dosen Di Departemen Pendidikan Geografi Di UPI Dan Saat Ini Menjadi Ketua Prodi Program Studi Geografi Di SPS UPI Jadi Ibu Bapak Yang Mempunyai Kesempatan Untuk Melanjutkan Studinya Kami Tunggu Di Program Studi Pendidikan Geografi Karena Memang Saat Ini Sedang Dibuka Pendaftarannya Ibu Ibu Bapak Ini Mungkin Mudah-mudahan Waktunya Tidak Panjang Karena Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Banyak Sekali Karena Ini Tentunya Bagian Dari Silaturahim Akademik Jadi Sudah Lama Sekali Kita Tidak Tidak Bertemu Oleh Karena Itu Mungkin Banyak Informasi Yang Saya Sampaikan Ada Delapan Agenda Yang Saya Sampaikan Latar Belakang Kenapa Kita Sekarang Konsen Memilih Kota Misalkan Sebagai Tempat Tinggal Kita Menjadi Satu Hal Atau Entitas Yang Paling Penting Dalam Pengembangan Wilayah Kemudian Kota Kita Masa Depan Kita Jadi Kita Juga Ingin Melihat Bagaimana Nanti Kota Kita Kedepan Kemudian Urbanisasi Dan Perkembangan Kota Meskipun Ini Adalah Tema Yang Sangat Lama Old School Tetapi Saya Pikir Karena Kita Menghadapi Permasalahan Ini Terus Maka Ada Baiknya Kita Membahas Tentang Urbanisasi Dan Perkembangan Kota Kemudian Kita Nanti Akan Sedikit Menyimak Tentang Bagaimana Karakteristik Kota Di Indonesia Jadi Nanti Akan Diceritakan Tentang Kota Kota Di Indonesia Yang Tentunya Ini Memberikan Informasi Penting Terkait Bagaimana Kota Berkembang Berikutnya Berkaitan Dengan Komponen Lingkungan Dan Permasahan Lingkungan Karena Kita Tahu Bahwa Rat Kaitannya Ketika Kita Berbicara Tentang Pengembangan Kota Pengembangan Wilayah Kita Mendapatkan Sebuah Dilema Dilema Dalam Pembangunan Bagaimana Misalkan Pembangunan Dilaksanakan Tetapi Mempunyai Konsekuensi Logis Terhadap Lingkungan Kemudian Kita Juga Melihat Kondisi Saat Ini Apakah Kota Kita Adalah Dehumanisasi Kita Melihat Belajar Pengalaman Best Practices Dari Beberapa Kota Kemudian Apa Yang Terjadi Di Dunia Ketika Kita Berbicara Tentang Dehumanisasi Dan Yang Terakhir Konsepsi Tentang Pembangunan Kota Berkelanjutan Mudah-mudahan Delapan Agenda Ini Dengan Waktu Yang Sangat Terbatas Kita Bisa Simak Bersama Dan Ibu Bapak Nanti Kita Ajak Untuk Berdiskusi Baik Ibu Bapak Kita Mulai Dengan Permasalahan Yang Ada Tentunya Saat Ini Apalagi Di Masa Pandemik Kita Banyak Mendapatkan Berbagai Macam Tantangan Selain Cobaan Dan Bencana Tetapi Tantangan Tantangan Dalam Pembelajaran Pun Tentunya Ibu Bapak Juga Harus Beradaptasi Dengan Kebiasaan Baru Biasanya Tetap Muka Sekarang Tetap Maya Dan Tidak Pernah Menyentuh Siswa Artinya Ada Sesuatu Yang Berbeda Dengan Kondisi Sebelumnya Nah Begitupun Dengan Kondisi Kita Saat Ini Beberapa Permasalahan Muncul Dan Menjadi Isu Yang Sangat Strategis Di Dunia Sehingga Muncullah Yang disebut Environmental Problems Ujung-ujungnya Adalah Masalah Lingkungan Meskipun Kita Ada Di Bumi Tetapi Bumi Tempat Kita Pijak Rat Kaitannya Dengan Lingkungan Tempat Kita Tinggal Oleh Karena Itu Ketika Kita Belajar Geografi Rat Kaitannya Dengan Belajar Tentang Lingkungan Kita Sekitarnya Selain Itu Juga Eksploitasi Sumber Daya Alam Yang Sangat Luar Biasa Yang Hanya Berorientasi Kepada Ekonomi Yang Berakibat Negatif Terhadap Lingkungan Dan Bukan Hanya Lingkungan Tetapi Juga Pagi Umat Manusia Karena Eksploitasi Yang Berlebihan Atau Pengambilan Sumber Daya Alam Yang Berlebihan Mengakibatkan Kerugian Bagi Manusia Sebenarnya Tapi Secara Tidak Langsung Banyak Kita Sadari Selain Itu Juga Tadi Saya Katakan Bahwa Terjadi Dilema Dalam Sebuah Pembangunan Kontradiktif Antara Ekonomi Atau Lingkungan Antara Benefisial Atau Value Ini Terjadi Karena Memang Sejatinya Manusia Ketika Masih Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Maka Dia Harus Struggle Dengan Kehidupannya Oleh Karena Itu Sasaran Yang Paling Dekat Untuk Dieksploitasi Adalah Lingkungannya Kemudian Tidak Tidak Kalah Penting Karena Kita Sebagai Holifah Field Art Akhirnya Kita Juga Bertindak Bukan Hanya Sebagai Objek Pembangunan Tetapi Sebagai Subjek Nah Ketika Berbicara Subjek Pembangunan Otomatis Kita Punya Peran Yang Sangat Besar Terutama Aktivitas Kita Yang Menyebabkan Lingkungan Menjadi Terdegradasi Nah Latar Belakang Ini Mungkin Ibu Bapak Sudah Paham Betul Apalagi Ketika Memberikan Pemahaman Kepada Peserta Didik Kita Sehingga Apa Yang Terjadi Bahwa Dunia Kita Berubah Terjadi Yang disebutkan Ekological Dynamics Bukan Hanya Prosesnya Tetapi Ekological Dynamics Ada Transformasi Menjadi Dunia Baru Karena Permasalahan Permasalahan Yang Ada Nah Ibu Bapak Ketika Permasalahan Itu Muncul Tentunya Sudah Sudah Sering Kita Merasakan Bahwa Pencemaran Dimana-mana Kemudian Bertambah Luasnya Lahan Kritis Bertambahnya Penduduk Yang Tidak Terkendali Bahkan Sampai Kepada Degradasi Lingkungan Yang Sangat Dekat Biasanya Kita Mendengar Atau Menyaksikan Berita Tentang Longsor Tentang Banjir Tentang Benah Itu Di Daerah Lain Yang Artinya Jauh Dari Lingkungan Kita Tapi Saat Ini Semakin Mendekat Kepada Lingkungan Kita Artinya Terjadi Perubahan Yang Sangat Masif Di Lingkungan Kita Terkait Dengan Bagaimana Kualitas Lingkungan Hidup Di Sebuah Wilayah Terjadi Khususan Di Wilayah Perkotaan Muncul Selam Area Muncul Pemukiman Padat Penduduk Masalah Sosial Urbanisasi Kriminalitas Tinggi Dan Sebagainya Sebagai Insan Geografi Tentunya Memandang Ini Bukan Hanya Kejadian Yang Begitu Saja Terjadi Ketika Ada Fenomena Banjir Ketika Ada Fenomena Kriminalitas Terjadi Konsentrasi Penduduk Di Perkotaan Bagi Kita Mungkin Tidak Merupakan Hal Yang Baru Tetapi Kenapa Hal Tersebut Terjadi Dan Inilah Yang Disebut Dengan Dinamika Menurut Saya Bumi Itu Terus Ada Akan Tetapi Tidak Pernah Berubah Wujudnya Hanya Manusia Saja Di Dalamnya Yang Terus Merubah Itu Kemudian Masalah Masalah Yang Muncul Tadi Akhirnya Kita Merenung Tentang Kota Kita Masa Depan Kota Kita Kenapa Misalkan Kota Yang Kita Di Saat Ini Kecenderungannya Terus Berubah Tentu Tentu Ini Banyak Akibat Atau Banyak Sebab Yang Membuat Kota Kita Menjadi Berubah Padahal Kita Tahu Bahwa Tempat Tinggal Kita Adalah Kota Artinya Mungkin Bagi Penduduk Di Desa Yang Sekarang Sudah Berubah Menjadi Kota Tidak Merasa Lagi Bahwa Dia Tinggal Di Kota Tetapi Sekarang Berubah Menjadi Lebih Modern Karena Kota Terus Berkembang Saya Ucapkan Selamat Datang Bu Siti Selamat Bergabung Ini Saya Diberikan Kesempatan Duluan Bu Oleh Moderator Ada Sebuah Ungkapan Yang Menyatakan Bahwa Ketika Kota Berkembang Maka Di Dalamnya Ada The Battle For Environmental Jadi Ada Pertempuran Di Sana Ada Bagaimana Supaya Orang Semakin Berlomba Untuk Mencari Penghidupannya Kota Sebagai Life Lihud Kota Sebagai Dia Mencari Penghidupan Kota Dimana Tempat Berkumpulnya Orang Orang Makanya Ketika Berbicara Masa Depan Kota Akhirnya Berbicara Tentang Bagaimana Manusia Yang Ada Di Dalamnya Karena Pengisinya Itu Menentukan Pola Dan Struktur Keruangan Kota Itu Sendiri Makanya Tahun 1996 Maurice Strong Menyatakan Bahwa Kota Sebagai Battle Bagi Lingkungan Lingkungan Kita Di Masa Yang Akan Datang Apa Saja Sebenarnya Yang Menjadi Permasalahan Utama Dalam Perkotaan Tentunya Kita Tau Persis Terjadinya Megapolitan Megasitis Atau Perkembangan Wilayah Kota Menyebabkan Adanya Urbanisasi Yang Masif Terus-terusan Terjadi Dimana Orang Desa Atau Orang Wilayah Sekitarnya Berbondong-bondong Untuk Terus Pergi Ke Kota Karena Merasa Bahwa Kehidupan Mereka Akan Lebih Baik Ketika Mereka Akan Tinggal Di Kota Padahal Kalau Kita Lihat Kondisi Saat Ini Sebenarnya Gubernur Kita Ridwan Kamil Sudah Sering Menggebor-geborkan Bahwa Sebagai Milenial Kita Harusnya Tinggal Saja Di Desa Tetapi Kita Punya Bisnis Di Desa Punya Penghasilan Di Desa Tetapi Bisnisnya Mendunia Makanya Milenial Itu Harusnya Milenial Yang Malaik Teknologi Katanya Tetapi Tidak Semua Bisa Tersentuh Malah Sebaliknya Sekarang Kecenderungan Orang-orang Kota Sekarang Pindah Ke Desa Karena Merasa Tidak Nyaman Tinggal Di Kota Karena Terjadi Yang Disebut Dengan Urbis Pral Ibu Bapak Ketika Kita Berbicara Lingkungan Kota Maka Ya Otomatik Kita Berpikir Bahwa Fokus Kepada Kota Sebagai Tumpuan Ekonomi Jadi Semua Orang Datang Semua Kegiatan Berada Di Kota Dan Semua Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Berkembang Di Kota Makanya Tidak Heran Ketika Peradaban Itu Sekarang Sudah Mulai Berangsur Berkurang Karena Kotanya Bahkan Tidak Lagi Bisa Menampung Kapasitasnya Kering Kapasiti Kotanya Sudah Tidak Lagi Memadai Sehingga Terus Berkembang Dan sebagainya Jadi Tidak Heran Juga Saat Ini Terus Berkembang Yang Disebut Dengan Metropolitan Atau Megapolitan Bandung Mungkin Sedikit Sebentar Lagi Sudah Tidak Akan Bisa Menampung Orang Orang Makanya Siap Siap Saja Kabupaten Bandung Barat Kemudian Kabupaten Bandung Kemudian Sumedang Siap Menampung Warga Kota Bandung Yang Notabene Sebenarnya Bukan Warga Malam Hari Hanya Warga Siang Hari Baik Urbanisasi Di Negara Berkembang Atau Di Negara Dunia Ketiga Kalau Kita Sebut Meskipun Sekarang Pengistilahan Itu Sudah Tidak Lagi Relevan Karena Ternyata Dunia Ketiga Itu Bisa-bisa Berubah Karena Dinamis Dan Sebagainya Nah Akan Tetapi Kita Masih Mengenal Negara Berkembang Yang Memang Secara Fakta Bahwa Perkembangan Penduduknya Juga Sulit Dikendalikan Kemudian The Have People Semakin Bertambah Jadi Orang Yang Beranjak Menuju Orang Sukses Dan Mempunyai Status Sosial Yang Naik Yang Tinggi Dengan Kondisi Ekonomi Yang Terus Membaik Itu Juga Semakin Bertambah Maka Ini Juga Semakin Menambah Kegelisahan Warga Kota Artinya Kehidupan Kota Semakin Banyak Ditinggali Orang Orang Yang Memang Sukses Jadi Indikator Kesuksesan Sekarang Adalah Bagaimana Kita Mempunyai Di Kota Tetapi Sebaliknya Orang Kota Sebaliknya Pindah Ke Desa Jadi Ada Perbedaan Atau Perkisaran Paradigma Ketika Kita Berpikir Bahwa Kota Sebagai Tumpuan Ekonomi Di Negara Berkembang Nah Oleh Karena Itu Kita Perlu Memperhatikan Kondisi Kota Tersebut Sekarang Kita Masuk Ke Karakteristik Spasial Kota-kota Di Indonesia Seperti kita Ketahui Kalau kita Berbicara Tentang Sejarah Perkembangan Kota Di Indonesia Tentunya Ratkaitannya Dengan Proses Perkembangan Kota Itu sendiri Dimana Awal Mereka Berkembang Kalau kita Berbicara Tentang Tetanan Peradaban Atau Kota Di Eropa Itu Banyak Yang Berkembang Secara Organik Atau Inkremental Akan Tetapi Di Indonesia Sebagian Besar Sebenarnya Dengan Pola Yang Sangat Jelas Terlihat Linier Kemudian Ribbon Dan Bergerombol Ini Banyak Kecenderungan Banyak Muncul Di daerah Pesisir Oleh Karena Itu Sejarah Membuktikan Bahwa Perkembangan Kota-kota Di Indonesia Cenderung Berkembang Ke arah Pesisir Akan Tetapi Karena Kita Disesatkan Oleh Para Pendahulu Dengan Adanya Land Base Oriented Maka Sea Base Oriented Akhirnya Ditinggalkan Oleh Karena Itu Perkembangan Secara Organik Inkremental Terus Tumbuh Di Perkotaan Di Indonesia Oleh Karena Itu Secara Karakteristik Mereka Tumbuh Dari Bergrombol Akhirnya Menjadi Sebuah Kumpulan Kumpulan Besar Perumahan Dan Akhirnya Menjadi Sebuah Settlement Atau Permukiman Penduduk Nah Ini Menjadi Karakteristik Yang Sangat Khas Di Indonesia Ketika Beberapa Unit-unit Misalnya Unit-unit Wilayah Tertentu Memang Secara Organik Nah Kalau Kita Melihat Perkembangan Kota Di Eropa Memang Lebih Cenderung Kepada Griderion Atau Grid-Grid Jadi Mereka Berkembang Kota-kota-kota-kota Dengan Penghubung Jalan Dan Kanal Biasanya Atau Danau Besar Di Eropa Tetapi Di Indonesia Dengan Kondisi Yang Berbeda Dengan Topografis Dan Kondisi Geografis Fisikal Geografis Yang Berbeda Tentunya Juga Akan Membentuk Karakteristik Kota-kota Di Indonesia Tapi Sebagian Besar Mereka Adalah Linear Dan Sprawling Nah Linear Seperti Kita Ketahui Dimana Itu Ada Jalan Dimana Itu Ada Pantai Maka Disanalah Kota Berkembang Sprawling Ketika Sudah Tidak Lagi Memuat Di Kota Induknya Maka Dia Akan Menjembar Ke Kota-kota Di Sesekitarnya Sehingga Karakteristik Ini Hampir Mirip Kemudian Mikius Mikius Itu Ya Tata Guna Lahannya Juga Berkembang Kemudian Tidak Lagi Single Use Tetapi Menjadi Mixed Tetapi Bukan Multi Use Padahal Yang Paling Ideal Itu Adalah Multi Use Kalau Multi Use Tapi Kalau Mixed Semuanya Ada Di Sana Jadi Akhirnya Karakteristik Kotanya Tidak Jelas Mungkin Saja Sekarang Berkembang Kota-kota Baru Yang Lebih Tertata Dengan Rapi Akan Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Udara Melihat Bagaimana Pola Keruangan Kota Di Indonesia Akhirnya Mixed Semua Ada Di Sana Pertanian Agriculture Perkebunan Hutanan Dan sebagainya Mixed Ada Di Sana Sehingga Kotanya Unik Jadi Tidak Bisa Ditemui Di Negara Lain Hanya Ada Di Indonesia Dan Ini Menjadi Salah Satu Karakteristik Sebenarnya Meskipun Secara Teori Harusnya Kota Itu Bergembang Secara Organik Incremental Tetapi Berubah Karena Memang Kondisi Geografis Atau Lokalitas Yang Sangat Lebih Dominasi Perkampungan Jadi Meskipun Namanya Kota Tetap Namanya Kampung Makanya Istilah Kampung Ini Sekarang Menjadi Domain Orang Indonesia Karena Hanya Ada Di Indonesia Sebenarnya Kampung Kota Itu Atau Kampong Bahasa Inggrisnya Sehingga Ini Menjadi Perhatian Dunia Bagaimana Misalkan Kantung Permukiman Masyarakat Itu Menjadi Sebuah Kampung Dan Ini Menjadi Apa Ada Penelitian Yang Menarik Ketika Ada Salah Satu Kolega Meneliti Tentang Tingkat Efektivitas Arteri Jadi Jadi Ujung Berung Sebagai Satu Arteri Yang Sangat Luar Biasa Ternyata Bebannya Sangat Luar Biasa Karena Di Ujung Berung Itu Menjadi Aliran Terhadap Hub-hub Atau Sub Arteri Dari Jalan-jalan Yang Ada Di Perkampungan Sehingga Bayangkan Ketika Jam Orang Keluar Atau Orang Pulang Kerja Maka Pasti Jalan Ahana Setion Itu Penuh Karena Kantung Kantung Pemukimanya Ada Di Bandung Bagian Timur Sekarang Dulu Mungkin Ada Di Bagian Kota Tetapi Sekarang Bergerak Ke Bagian Timur Dan Utara Sehingga Kantung Kantung Atau Pocket Settlement Berubah Ke Arah Sana Ini Menarik Ibu Bapak Ternyata Secara Tidak Sadar Kita Belajar Geografi Tetapi Kita Sebagai Salah Satu Penyumbang Penyumbang Bahwa Ternyata Karakteristik Spasial Kota Di Indonesia Itu Berubah Karena Perilaku Atau Behavior Kita Infrastruktur Terbatas Ya Karena Memang Secara Standar Juga Tidak Tidak Meskipun Ada Standar Nasional Indonesia Terkait Dengan Bagaimana Persebaran Infrastruktur Di perkotaan Tetapi Tidak Semuanya Bisa Terpenuhi Oke Ada Jaringan Jalan Ada Listrik Ada Air Ada Telekomunikasi Dan Sebagainya Tetapi Kualitas Secara Standar Itu Berbeda-beda Sehingga Infrastrukturnya Sangat Terbatas Apalagi Kalau Kita Berbicara Tentang Ketimpangan Ruangnya Wah Ini Menjadi Masalah Yang Sangat Signifikan Jadi Kita Masih Bisa Menemui Beberapa Daerah Tertinggal Karena Memang Secara Infrastruktur Sangat Terbatas Kemudian Ini Juga Menjadi Perhatian Dunia Ibu Bapak Dan Saya Yakin Ibu Bapak Sudah Paham Betul Terkait Bagaimana Batas Antara Kota Dengan Desa Ketika Kita Berbicara Tentang Border Maka Sudah Tidak Jelas Lagi Makanya Saya Bilang Sekarang Orang Cenderung Menjadi Orang Kota Karena Merasa Behaviornya Adalah Orang Kota Padahal Secara Lokasi Atau Tempat Dia Masih Berada Di Desa Tetapi Antara Batas Kota Dengan Desa Sangat Tipis Sekali Makanya Ada Istilah Dengan Desa Kota Dan Ini Merupakan Istilah Yang Sudah Digunakan Menjadi Mendunia Untuk Urban And Rural Sekarang Segregasi Spasial Cukup Kentara Betul Sekali Ibu Bapak Karena Tadi Jadinya Mikius Akhirnya Semuanya Ada Di Sana Terjadi Segregasi Terjadi Pengelompokan Pengelompokan Kalau Agromerasi Mending Ini Segregasi Jadi Sudah Dipilih Mana Cuffling Yang Bagus Mana Cuffling Yang Biasa Dan Sebagainya Ini Sebenarnya Menjadi Karakteristik Unik Di Indonesia Kalau Di Eropa Atau Di Negara-negara Maju Biasanya Karakteristik Kotanya Jelas Griderion Atau Organik Udah Saja Itu Kalau Di Kita Enggak Jelas Jadi Kalau Kita Jalan-jalan Ke Bandung Apalagi Tapi Kalau Melihat Bandung Tempo Dulu Sepertinya Kita Ingin Nostalgia Dengan Tata Letak Tata Ruang Dan Polanya Yang Sangat Bagus Tertata Dengan Baik Tapi Sekarang Malah Sembraut Jadi Saya Setuju Sekali Dengan Ungkapan Senior Kita Pak Tebah Tiar Bandung Diciptakan Dengan Tersenyum Iya Tetapi Ketika Pembangunannya Seperti Tahi Mohon maaf Tahi Burung Cuk Cuk Dimana Saja Itu Yang Terjadi Sekarang Dan Memang Masih Terjadi Meskipun Penataan Terhadap Existing Kota Itu Sangat Luar Biasa Saya Mending Ditugasi Menata Kota Baru Atau Membuat Kota Baru Dibanding Dengan Menata Kota Yang Sudah Existing Jadi Banyak Ahli Tata Kota Di Bandung Tetapi Tidak Bisa Menata Kota Bandung Sendiri Kita Akan Place Back Ibu Bapak Terkait Dengan Komponen Lingkungan Karena Kita Ketika Berbicara Tentang Permasalahan Kota Kita Harus Satu Persatu Kupas Terkait Dengan Komponen Lingkungan Ada Natural Landscape Ada Landscape Sendiri Ada Buildings Ada Energi Ada Lahannya Sendiri Ada Udara Ada Infrastruktur Ada Transportasi Ada Hidrologi Komponen Ini Yang Membentuk Satu Kesatuan Sehingga Disebut Sebagai Satu Kesatuan Kota Jadi Diam Tetapi Ternyata Secara Fisik Kita Berbicara Tentang Lingkungan Tempat Kita Berdiam Maka Komponen Inilah Yang Menjadi Komponen Yang Paling Penting Di Dalam Ekosistem Kota Nah Kembali Kepada Urbanisasi Perkembangan Kota Menjadi Sebuah Permasalahan Yang Sangat Penting Karena Kita Ketahui Bahwa Pola Tata Ruang Kota Akan Berubah Secara Dinamis Karena Memang Ada Penyebabnya Nah Kita Harus Kupas Dulu Penyebabnya Apa Sebelum Kita Tahu Permasalahannya Apa Jadi Penyebab Terjadinya Urban Sprowling Itu Apa sih Sebenarnya Sehingga Menjadi Penyebab In Evisiensi Lahan Kita Ketahui Bahwa Orang Semakin Berlomba-lomba Sekarang Untuk Mencari Lahan Untuk Mendapatkan Lahan Bahkan Ada Istilah Kita Sekarang Menjadi Lens Carcity Kelangkaan Lahan Padahal Kan Kalau Bahasa Sundanya Upluk Aplak Kita Tanah Di mana Mana Kemudian Sawah Masih Ada Tetapi Kita Sekarang Menuju Pada era Lens Carcity Kelangkaan Terhadap Lahan Ini Karena Value Lahannya Semakin Tinggi Ya Ada Orang Memberikan Istilah Kalau Mau Investasi Mending Investasi Tanah Atau Lahan Saja Karena Investasinya Akan Naik Karena Kebutuhan Lahannya Sangat Tinggi Karena Terjadi Urban Sproul Bagaimana Perluasan Kota Menuju Kepinggiran Sehingga Orang-orang Pinggiran Terpinggirkan Terus Kepinggir Pinggir 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 Makanya Tidak Heran Banyak Orang Pinggiran Akhirnya Begitupun Banyak Tanah Kosong Terlantar Di Sisi Lain Kita Ada Lens Carcity Ada Kelongkaan Lahan Tetapi Banyak Tanah Kosong Tanah Yang Memang Tidak Sesuai Peruntukannya Jadi Karena Memang Tata Guna Lahannya Tidak Sesuai Makanya Yang Paling Krusial Di Dalam Pembangunan Itu Sebenarnya Bagaimana Tunduk Patuh Pada Aturan Rencana Tata Ruang Baik Itu RTRW Nasional Provinsi Kebupaten Kota Bahkan RDTR Akan Tetapi Saat Ini Memang Tidak Terkontrol Meskipun Kita Melihat Kita Tahu Ada Segitiga Kalau Dalam Perencanaan Wilayah Kita Mengenai Ada Segitiga Dalam Perencanaan Wilayah Dari Mulai Perencanaan Kemudian Implementasi Sampai Dengan Controlling Nah Ini Semua Menjadi Sebuah Utopia Saja Menjadi Mimpi Saja Karena Ternyata Permasalahannya Bukan Pada Tahap Implementasi Kalau Tahap Implementasi Kita Bisa Bisa Tetapi Pada Tahap Controlling Yang Sebenarnya Tidak Kita Dapatkan Banyak Terjadi Spekulasi Tanah Dan Sebagian Apalagi Kalau Tahu Kalau Daerahnya Berkembang Berkembang Misalkan Di Daerah Mana Pas Tol Baru Di Daerah Sorang Misalkan Yang sudah Berspekulasi Duluan Sebelum Apa yang Akan Direncanakan Kedepan Jadi Akhirnya Banyak Spekulasi Tanah Atau Tanah-tanah Yang Nanti Kedepan Bisa Dijadikan Sebagai Lokasi Yang Strategis Karena Kalau Melihat RTRW Yang Jangkauannya Panjang Kita Akan Tahu Memprediksi Kalau Wilayah Tersebut Bisa Dijadikan Untuk Apa Dan Bagaimana Orang Spekulan Tanah Itu Biasanya Lebih Pinter Dari Orang Panologi Biasanya Kemudian Konversi Lahan Yang Sangat Luar Biasa Terjadi Kita Tahu Kalau Kita Jalan-jalan Ke Cianjur Ke Ciranjang Ibu Bapak Yang Dari Cianjur Ibu Inung Para VI Mungkin Sudah Tidak Sebenarnya Dilakukan Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Bupatinya Tidak Tahu Aturan Atau Apa Kan Harusnya Jalan Regional Seperti Jalan Ciranjang Itu Tidak Boleh Langsung Jadi Kalau Ada Industri Tidak Boleh Langsung Berhadapan Dengan Regional Dan Itu Sangat Melanggar Kalau Dilihat Dari Regulasi Yang Ada Tapi Saya Tidak Tahu Mungkin Tutup Mata Tutup Telinga Bukan Hanya Itu Saja Regulasi Yang Dilanggar Terhadap Regionalisasi Tetapi Lahan-lahan Suburnya Disulap Jadi Pabrik Pabrik Banyak Yang Pindah Dari Vietnam Pindah Ke Cianjur Dari Bandung Pindah Ke Cianjur Sekarang Rata-rata Seperti Itu Karena Mungkin Masih Murah Satu Kecamatan Misalnya Kecamatan Mana Yang Di Ciranjang Sebelah Karena Ada Satu Penelitian Mahasiswa Menyatakan Bahwa Konversi Lahan Besar-besaran Untuk Industri Itu Hampir Menghabiskan Dua Kecamatan Katanya Wah Luar biasa Sekali Artinya Bahwa Siap-siap Saja Kita Akan Mengalami Krisis Pangan Karena Tanah-tanah Sumbur Menjadi Berkurang Ketahanan Pangan Lokal Berkurang Akhirnya Impor Nanti Kalau Impor Disalahkan Di Pemerintah Padahal Kan Tetap Saja Gitu Ya Semuanya Saling Berhubungan Kemudian Terjadi Travel Cause Karena Kita Akhirnya Misalnya Contoh Saya Saya Harus Mencari Rumah Yang Lebih Nyaman Dan Sebagainya Maka Pilihannya Adalah Di Luar Kota Sehingga Ada Travel Cause Karena Apa Terjadi Urban Sprouling Otomatis Kan Untuk Menuju Kota Tempat Kita Bekerja Menjadi Sebuah Yang Itu Meskipun Dulu Teori Burgess Teori Kristaller Sudah Menyatakan Itu Akan Tetapi Pada Kenyataannya Sekarang Berkembang Karena Ada Indomaret Karena Alphamart Di Mana Mana Akhirnya Teori Tersebut Sirna Sudah Oleh Kapitalis Makanya Kalau Kata Mardigo Bosman Katanya Sekarang Yang Berkuasa Itu Globalis Cabalis Saya Tidak Ngerti Intinya Adalah Kapitalis Yang Berkuasa Begitupun Dengan Ketika Kita Berbicara Tentang Pola Tata Ruang Dan Dinamika Wilayah Ini Juga Penting Tidak Tersedia Ruang Terbuka Hijau Menjadi Permasalahan Yang Sangat Akut Ketika Pemerintah Membuat Regulasi 30% Ruang Terbuka Hijau Tetapi Yang Dipenuhi Hanya 6% Bandung Saja Baru Mencapai 16% Cimahi Apalagi Yang Tidak Punya Wilayah Kemudian Kabupaten Bandung Meskipun Sawahnya Masih Upluk Aplak Istilah Sudahnya Masih Satung Tung Dele Tetapi Tetap Ruang Terbuka Hijau Tidak Tertata Dengan Baik Nah Ini Menjadi Permasalahan Yang Sangat Akut Ketika Kita Berbicara Tentang Kota Sebagai Ekosistem Dan Tempat Kita Tinggal Ini Yang Menjadi Permasalahan Baru Bagi Kita Ruang Publik Kota Telah Hilang Betul Karena Banyak Modifikasi Menjadi Privatisasi Komersialisasi Ruang Kota Menjadi Banyak Berubah Menjadi Cafe Tempat Ngopi Tempat Hangout Tempat Belanja Dan Sebagainya Tanpa Memperhatikan Bagaimana Kedepan Kota Bisa Membentuk Karakter Seorang Penghuninya Kan Kita Tahu Sekarang Untuk Bersosialisasi Nah Ini Juga Yang Sangat Berbeda Dengan Kota Kota Di Eropa Yang Masih Memegang Teguh Bahwa Public Space Public Public Apa Public Area Jadi Untuk Bersosialisasi Untuk Bercengkrama Itu Membutuhkan Ruang Terbuka Hijau Kalau Di kita Berubah Alun-alun Saja Sudah Berubah Nah Kemudian Kecenderungan Sudah Mulai Berubah Jadi Kalau Yang Disebut Kota Itu Didominasi Oleh Buildings Gedung Pencakar Langit Kalau Bahasa Anak Mudanya Ketika Kita Masuk Ke Kota Semua Didominasi Oleh Blok Blok Beton Yang Disebut Dengan Buildings Nah Ini Menjadi Hilangkan Karakteristik Kota Kita Ruang Ruang Publiknya Banyak Yang Hilang Karena Banyak Dihusur Ada Yang Dirubah Menjadi Komersil Ada Yang Dirubah Menjadi Perkantoran Bahkan Ada Yang Dirubah Menjadi Public Area Meskipun Tidak Menjadi Open Space Kemudian Ruang Publik Tidak Diberdayakan Secara Optimal Itu Tadi Kita Lens Carcity Tetapi Ruang Publiknya Tidak Dimanfaatkan Dengan Maksimal Karena Keberadaannya Juga Masih Kurang Kemudian Advokasi Terhadap Ruang Publik Jadi Kecenderungan Masyarakat Menggunakan Ruang Publik Itu Masih Kecil Sehingga Dimungkinkan Bahwa Kebermanfaatan Ruang Publik Itu Juga Sangat Kecil Wali Kota Bandung Dulu Mungkin Secara Estetis Membangun Bandung Dengan Image Kasih Juta Taman Tetapi Kebermanfaatannya Kurang Optimal Karena Advokasi Yang Dilakukan Terhadap Masyarakat Kota Terhadap Ruang Publik Kota Juga Kurang Masih Berbicara Tentang Urbanisasi Ini Hampir Semua 60% Tinggal Di Perumahan Dengan Kebutuhan Air Bersih Sanitasi Sebenarnya Ketika Kita Berbicara Penduduk Kota Sebenarnya Kebutuhannya Kebutuhan Yang Sudah Baku Atau Menjadi Main Atau Menjadi Primary Nah Akan Tetapi Ternyata Karena Seiring Perkembangannya Jadi tidak Memadai Air Bersih Jadi kurang Menjadi Upper Crowding Kampung-kampung Menjadi Lebih Padat Mungkin Cicadas Sudah Tidak Lagi Dinobatkan Sebagai Kampung Terpadat Di Dunia Karena Mungkin Ciroyong Sudah Menjadi Nomor Satu Atau Mungkin Ya Di Kota Bandung Itu Terbat Banyak Sekali Jadi Kalau Ibu Bapak Memotret Dari Udara Itu Overcrowding Settlement Sangat Tinggi Jadi Kita Sudah Tidak Bisa Membedakan Mana Ini Rumah Tinggal Yang Tunggal Dengan Rumah Yang Berhimpitan Karena Sudah Tidak Lagi Bisa Di Identifikasi Ruang Publik Tidak Dimemadai Tadi Saya Sudah Sampaikan Ruang Terbuka Hijau Kurang Tidak Dilengkapi Oleh Sanitasi MCK Dan Sebagainya Sehingga Munculah Yang disebut Dengan Dehumanisasi Apakah Kota kita Itu Akan Membunuh Kita Secara Perlahan Terbukti Ya Ibu Bapak Ketika Kita Berbicara Masalah Lingkungan Kota Maka Akan Menjadi Kompleks Penyebaran COVID-19 Contohnya Kami Tim Dari Saig Mencoba Untuk Berkontribusi Kepada Pemerintah Kota Bandung Dengan Melakukan Pemetaan COVID-19 Di Kota Bandung Ternyata Salah Satu Penyebab Utama Dari Begitu Masifnya Dulu Tahun Yang lalu Alhamdulillah Sekarang Berkurang Adalah Lingkungan Kota Yang Sangat Padat Karena Kita Menerapkan 5M Atau 3M Dengan Social Distancing Akan tetapi Karena Lingkungan Kita Tidak Kalau Yang Tinggalnya Di Perumahan Bagus Atau Regular Settlement Pasti Akan Merasakan Yang disebut Dengan Social Distancing Tapi Kalau Tinggal Di Lingkungan Kota Yang Sangat Overcrowded Maka Tidak Ada Lagi Social Distancing Karena Untuk Dari Tetangga Ke Tetangga Berhadapan Sehingga Ini Disinyalir Menjadi Penyebab Utama Meningkatnya Meningkatnya Angka COVID-19 Di Kota Bandung Karena Kalau Dipetakan Memang Pada Daerah-daerah Yang Overcrowded Yang Mempunyai Penduduk Banyak Itu Tingkat COVID-19 Sangat Tinggi Nah Permasalahan Muncul Dan Ini Juga Akan Mengakibatkan Tidak Kondusifnya Kebudayaan Manusia Kita Tahu Selain Millennial Kita Sangat Tidak Bisa Lepas Dengan Gadget Akhirnya Mereka Juga Tidak Mempunyai Open Space Dan Social Space Akhirnya Yang Terjadi Ya Merubah Perkembangan Kebudayaan Manusia Kita Tahu Ada Babi Ngepet Kemarin Hoxnya Sangat Luar biasa Ibu Bapak Jadi Saya juga Tidak Habis Pikir Orang Jadi Irasional Kalau Kata Ridwan Kamil Sesuatu Yang Ingin Viral Menjadi Irasional Dan Ini Mencoreng Peradaban Manusianya Sendiri Terutama Orang Depok Sekarang Jadi Trending Karena Rata-rata Memperlihatkan Ini Sejarah Perkembangan Kota Depok Dari mulai Ayu Ting Ting Lahir Sampai dengan Babi Ngepet Lahir Katanya Jadi Banyak Permasalahan Di kota Karena Apa Situasinya Merefleksikan Bahwa lingkungan Itu tidak Kondusif Terhadap Perkembangan Kebudayaan Sehingga Apapun Bisa Terjadi Di kota Terutama Kriminalitas Makin Tinggi Transportasi Kota Ini Depresi Lagi Depresi Dan Deplation Jadi Nanti Kita Sudah Tahu Kalau Daerah Gede Bagai Itu Nanti Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Kota Bandung Malah Nanti Malah Jadi Amlas Karena Kita Tahu Bahwa Gede Bagai Merupakan Titik Dari Danau Bandung Purba Jadi Mesti Secara Lingkungan Akan Sangat Terpengaruh Kemudian Ada Market Driven Jadi Kota Itu Bisa Menjadi Pemantik Bagi Kota Yang Lainnya Karena Perkembangan Kota Itu Seperti Menular Kota Itu Akan Saling Bersaing Kota Itu Seperti Makhluk Hidup Dia Akan Lahir Kemudian Dia Juga Akan Mati Nah Sehingga Dia Akan Bersaing Dengan Kota Kota Lainnya Sehingga Ini Menjadi Market Driven Orang Kecenderungan Akan Menganggap Bahwa Kota Adalah Segalanya Nah Ini Akan Mengakibatkan Dehumanisasi Jadi Sudah Tidak Lagi Berpikir Rasional Tadi Kayak Babi Ngepet Nah Ini Mungkin Potret Ini Ibu Bapak Mohon Maaf Ini Saya Memotret Supaya Kita Merefleksi Diri Di Bulan Suci Ramadan Ini Ternyata Masih Seperti Ini Meskipun Ada Pendataan Kota Kita Suka Miris Ibu Bapak Kalau Mendengar Meskipun Meskipun Pemerintah Kota Bandung Misalkan Mujai Kebijakan Untuk Revitalisasi Daerah Apa Namanya Yang Cipka Pundung Lupa lagi Malah lupa Kebun Binatang Bandung Itu Siliwangi Ya Babakan Siliwangi Itu Apa Namanya Aduh Saya Malah Lupa Ya Intinya Di daerah Yang di bawah ITB Itu Sedang Ada Revitalisasi Tapi Miris Jadi Mereka Ya Karena Sudah Tahun Menahun Ya Itu Karena Behavenya Sudah Ter Apa Namanya Ter Ter Bentuk Di sana Sehingga Sulit Untuk Move On Padahal Pemukiman Kumu Selama Area Kalau Saya Sekarang Sudah Jarang Menggunakan Istilah Pemukiman Ter-tekan Dengan Kata Pemukiman Kumu Mulai Ya Meskipun Terminologinya Masih Betul Dan Masih Ada Tetapi Sudah Mulai Menghilangkan Dengan Istilah Pemukiman Padat Penduduk Saja Lebih Sopan Karena Kalau Kita Berbicara Pemukiman Kumu Kan Seolah Kota Kita Waduh Kumaha Tanpa Perencanaan Tentunya Karena Memang Orang Yang Pendatang Urban Urbanisasi Terjadi Terus Orang Sudah Tidak Berfikir Lagi Dia Terencana Yang penting Dia Bisa Tinggal Bisa Hidup Bisa Struggle Di Kota Dilematic Problem Tadi Saya Sudah Sampaikan Ini Mohon maaf Kalau ada Yang terpotret Jadi Kompleksitas Permasalahan Kotanya Di sisi lain Kota Sebagai Tempat Berjuang Untuk Livelyhood Untuk Supaya Penghidupannya Lebih baik Tetapi Di sana Ada Persaingan Sehingga Akhirnya Muncul Sektor Sektor Informal Sektor Informal Bertambah Lapangan Kerja Terbatas Menumpuk Dan Sebagainya Akhirnya Lahan-lahan Yang harusnya Jadi Lahan Terbuka Menjadi Lahan Mereka Untuk Menghidupi Dirinya Kemudian Terbatasnya Ruang Terbuka Publik Anak-anak Menjadi Terbelenggu Apalagi Sekarang Jaman Gadget Akhirnya Tidak Ada Lagi Bagaimana Mereka Mengekspresikan Diri Mungkin Ini Klise Menjadi Refleksi Bagi Kita Ini Ini Dekat Dengan Kita Jadi Infrastruktur Kurang Memadai Apa Adanya Air Bersih Sanitasi Sampah Dan Sebagainya Juga Menjadi Permasalahan Yang Paling Utama Polusi Udara Apalagi Kalau Motor Lebih Rendah Dibanding DP Motor Lebih Rendah Daripada Cicilannya Bisa Jadi Seperti Ini Kemudian Bagaimana Supaya Ini Bisa Terjadi Bagaimana Permasalahan Itu Bisa Teratasi Kita Harus Mulai Berpikir Bahwa Kita Harus Memujudkan Yang disebut Sustainable City Kota Yang Berkelanjutan Jadi Kalau Secara Utopian Secara Ideal Secara Mimpi Kota Itu Semua Ada Tetapi Dia Juga Bisa Mendukung Lingkungannya Tapi Entah Kapan Dan Entah Dimana Kita Bisa Mewujudkan Ini Kecuali Kalau Kita Tinggal Di Kota Baru Parahyangan Atau Di Bumi Serpong Damai Karena Memang Itu Diciptakan Untuk Yang Sustain Semuanya Ada Di sana Akan Tetapi Ketika Kita Berbicara Kota Secara Kebanyakan Tentunya Juga Harus Dikoreksi Dimensi Lingkungannya Prinsip-prinsip Keadilan Harus Diwujudkan Lintas Generasi Harus Diwujudkan Terus Harus Diberikan Kembali Roh Jiwa Kepada Kota Sehingga Mempunyai Identitas Meskipun Kan Luluh Senang Ketika Ada Penghargaan Kalpataru Atau Bandung Berhibur Dengan Moto Atau Sloganya Jadi Kita Punya Identitas Tapi Sekarang Gak Ada Ya Karena Memang Perkembangannya Luar Biasa Meskipun Dulu Sebenarnya Belum Mengarah Kepada Sustainable City Dimensi Pembangunan Kota Itu Ya Ini Ibu Bapak Kalau Kita Berbicara Tentang Sustainable Development Goals Kita Berbicara Tentang Tiga Hal Tiga Tri Part Sosial Ekonomi In Lingkungan Ketika Berbicara Sosial Kita Harus Wujudkan Good Urban Governance Ketika Berbicara Lingkungan Kita Wujudkan Sustainability Kita Berbicara Ekonomi Ya Semuanya Terpenuhi Job Creating Income Generating Ekonomi Lokal Terbentuk UMKM Tumbuh Dan Sebagainya Nah Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Ya Harus Ada Semacam Pemilihan Lokasi Jadi Harus Di Reset Kalau Kata Saya Kala Tata Ruang Yang Saat Ini Terjadi Itu Kita Reset Kembali Kita Identifikasilah Gitu Mana Tata Guna Lahan Tata Guna Air Sumber Daya Lain Yang Sifatnya Kimia Fisik Biologi Karena Semuanya Satu Ekosistem Kemudian Reduksi Limbah Kemarin Lucu Ya Ibu Bapak Ada Tukang Tukang Apa Itu Ada Yang Mau Membeli Minyak Jalan Tah Ya Apa Namanya Limbah Minyak Nah Sebenarnya Itu Adalah Mereduksi Limbah Menjadikan Energi Atau Menjadi Sesuatu Yang Lain Nah Ini Juga Harus Dilakukan Pengelolaan Limbah Pengendalian Banter Cemar Citarum Itu Meskipun Tujuan Atau Mimpi Kita Menjadi Citarum Harum Tapi Tetap Saja Ibu Bapak Karena 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 Pabrik Di Majalaya Di Rancar Ekek Tidak Bisa Ditutup Untuk Atau Tidak Bisa Dicegah Untuk Tidak Membuang Limbah Karena Pemerintah Mungkin Berpikir Kalau Ditutup Nanti Mereka Mokok Jutaan Karyawan Bakal Di PHK Wah Komplikatif Jadi Dilema Sekali Ibu Bapak Kalau kita Berbicara Tentang Limbah Terutama Limbah Pencemar Di Citarum Jadi Kita Tau Sama Tau Dan Hanya Tuhan Yang Bisa Merubah Segalanya Akhirnya Ini Sampai Nomor Delapan Kita Saya Selesaikan Terlalu Semangat Pak Didin Pengaturan Angkutan Transportasi Penegakan Hukum Law Enforcement Tinggi Kemudian Penetapan Baku Mutu Lingkungan Dan Pengembangan Kelembagaan Harus Mulai Lagi Disadari Bahwa Peran Serta Masyarakat Itu Sangat Penting Karena Mereka Yang Hidup Tinggal Dan Mati Di Kota Demikian Haturnuhon Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Baik Terima kasih Kepada Dokter Nandi Yang sudah Memberikan Pemaharannya Sangat Menarik Sekali Untuk Selamat Datang Dan Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Maaf Saya terlambat Masuk Tadi Karena Ada Hal lain Nandi Damang Pak Didi Pak Mbak Inom Dan semuanya Terima kasih Siti Terlambat Terlambat Beliau merupakan Dosen Di Universitas Ciliwangi Dan juga Seorang peneliti Kebetulan sekali Beliau ini Merupakan Dosen Saya Dan Dengan beliau Yang Luar biasa Hebat sekali Dan Suatu Bisa berjumpa Kembali Dengan beliau Kebijakan Bapak Ibu Bapak Ibu Semuanya Mari kita Simak Yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Mbak Inom Saya Manggirnya Karena Bertemu lagi Di sini Setelah sekian lama Alhamdulillah Bapak Ibu Terima kasih Merupakan Suatu kebanggaan Bagi saya Khususnya Untuk bisa Bertatap Maya Dengan Bapak Ibu Meskipun Dalam situasi Berkarya Harus tetap Dilaksanakan Dan juga Selamat menjalankan Ibadahkuasa Yang kami Berkarya Sedang Kita sama-sama Menelaikan Ibadahkuasa Izin saya Menyampaikan materi Meskipun Sangat Sangat sederhana Begitu ya Saya Menggunakan Istilah ini Karena memang Ada beberapa Hal yang Nanti sedikit Beririsan Dengan Topik yang Disampaikan oleh Paniklia Yang dimintakan Kepada kami Saya coba Buka Sebentar Selamat menikmati Mudah-mudahan sudah muncul Sudah muncul Sedang bu, sedang proses bu Lagi Sedang proses ya Baik, yang ingin saya taparkan Sebetulnya lebih pada tetaran Yang sebagai Kenambahan wawasan untuk kita semua Barangkali nanti pendalamannya Bapak-Ibu yang hadir pada Siang hari ini saya percaya Sudah memiliki kerangka pemikiran yang terkait Dengan hal-hal yang Akan saya sampaikan Ini sebenarnya dalam arti makro Dalam arti umum Bapak-Ibu barangkali ini sebagai landasan Cara petuki kita dari konten-konten Terkait dengan perencanaan ruang-ruang Kenapa angguan dan perencanaan kemungkinan wilayah Bagi kita geografi ini Sangat untuk Inggris Saya ingat betul ketika Geografi mulai diperkenalkan Yang ada dalam pikiran kita Saya khususnya saat itu Dia berbicara Oh ya, geografi fisis Dan geografi mal fisis Terus kemudian Terus kemudian Perkembangan-perkembangan keilman geografi Menjawab tantangan Karena kita berbicara tentang Tidak hanya fisis dalam arti Konten fisiografis Geologis Geomerfologi Lalu yang non-fisisnya Kita bicara tentang Misalnya Kependudukan Tapi ternyata ada hal yang lebih Bisa memadukan keduanya Dan saya melihat sebetulnya ada geografi wilayah Yang bisa memadukan keduanya Karena kita bicara tentang wilayah Keduanya Muncul Baik fisik maupun non-fisik Maaf Sudah bergerak belum ya? Belum bu Delay bu Agak delay Nah ini Nah udah Sudah bergerak Pendangan geografi mutahir Saya katakan sebagai Satu pandangan geografi mutahir Yang memastikan memang Arti perkembangan geografi itu Semakin luas Karena memang dari awal sendiri Dasar keilmuan kita Memang sudah Memberikan Apa ya Apa ya Kalau saya katakan Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari Nah Ini juga Berbeda Dalam berbagai Bisa diatikan Bisa diatikan Berbeda pada lingkungan geografi Yang memang beraneka ragam Dan pada tingkat Perkembangan yang berbeda-beda Karena kita Bicara tentang geografi Maka kita seringkali Berbicara tentang ruang Di atas permukaan bumi Definisi tentang Ruang Tempat Wilayah Kawasan Ya atau region Space itu seringkali ada Beberapa hal yang memang Tidak selalu suara Seperti alis Geografi Tapi kalau saya mengatakan Kita paling mudah Mengistilahkan Wilayah Nah geografi mutahir Sudah mulai melihat Seperti itu Memadukan keduanya Nah Studi geografi Yang saya akan Sampaikan ini Lebih berorientasi Pada bagaimana Interaksi manusia Dengan lingkungan Jadi tidak hanya fisik Tidak hanya sosial Tapi keduanya Kemudian Berorientasi pada Studi wilayah Studi pada ruang Di atas permukaan bumi Yang memandang Lingkungan hidup manusia Dimana kita dapat Memangkinkan Jadi Lebih kesana Bagaimana ketika kita Orang geografi Yang tidak bicara Tentang geografi Kita tinggal di sebuah tempat Yang memahami Tentang lingkungan sekitar Nah kita bicara Tentang lingkungan sekitar Kita bicara tentang Ada apa Dengan lingkungan sekitar Ada potensi Ada masalah Dan unsur-unsur geografi Senantiasa Berbicara tentang itu Nah ini penting Karena memang Secara Kajian Secara spasial ini Bersifat temporal Untuk memahami Atau mengetahui Atau Mendalami Pemakar Atau waktat Atau sifat dari wilayah Mengapa temporal Karena ini Bisa mengalami perubahan Yaitu perubahan Kalau pikir kita Tentang ruang Tempat kita tinggal Ataupun perubahan Dari ruang itu sendiri Seperti itu Kemudian Sedikit tentang Tata ruangnya Saya hanya melihat Bagaimana Kita Mengatur Atau melihat Adakah Keteraturan Dalam Ruang Tempat kita tinggal Saya melihat Ada Ada Tata ruang Ruang sendiri Sebetulnya Wujud dari Struktur ruang Dan pulau ruang Yang disesul Secara Hierarki Secara Lokal Regional Dan nasional Dan Ong geografi Bisa Bicara tentang itu Karena ketika Kita bicara tentang ruang Ada Pemahaman dasar Tentang Ruang Atau Wilayah Tempat kita tinggal Paling tidak itu Kemudian Ini kebetulan Mbak Indong Dan teman-teman Saya memang Ada sedikit Tentang ilmu Kerencanaan Jadi kita bicara Tentang Penataan ruang Dan Tata ruang ini Sebetulnya Perwujudan Struktur ruang Dan pola ruang Karena kita melihat Ruang ini Sebagai Sesunan Pusat-pusat Pemukiman Dan sistem Jaringan Yang mendukungnya Yang mendukung apa Mendukung kegiatan Sosial Dan memiliki fungsi Satu sama lain Jadi antara satu Sarana dan Perasaan lain Tidak bisa sendirian Saya memang Mengajak kita Memiliki Pemahaman yang Lebih dalam Karena ketika Kita bicara Setelah Yang ada Di lingkungan kita Dan Apakah ada Hal-hal Yang menimbulkan Permasalahan Menimbulkan Perubahan Dinamika Seperti itu Ini dasar-dasar Pemahamannya Kemudian pola ruang Sendiri merupakan Distribusi Peruntukan ruang Peruntukan ruang Untuk Fungsi-fungsi Tertantik Saya ingat betul Para pendahulu kita Para guru-guru Geografi Ketika kita Saya studi Sekolah gitu Seringkali ketika Mengatakan Ruang Coba lihat Fungsinya Apakah Kita Memahami Atau menyadari Ada fungsi Dari ruang Yang tepat Kita tinggal Bagaimana Kita lihat Bagi dua Fungsi Cara lindung Maupun Fungsi budidaya Lindung Memang lebih Mengarah Kepada Fungsi budidaya Memang karena Kita manusia Punya akal budi Yang kemudian Bisa kita gunakan Untuk memanfaatkan Ruang Itu lebih Lebih lanjut Lagi Begitu ya Nah ini Dikemas Dengan konsep Tata ruang Kita sendiri Sebetulnya Tidak Berhenti Dari memahami Ruang Sebagai Untuk Katanya Tapi Lebih Bagaimana Orang geografi Melihatnya Sebagai Penataan ruang Penataan ruang Sendiri Sebetulnya Suatu Sistem Kalau Sistem Berarti Satu sama lain Saling berkaitan Sebagai Suatu proses Perencanaan Apa ruang Pemanfaatan Dan Ini memang Asih Diberikan Dasar hukumnya Dalam undang-undang 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang Bahwa dalam Melihat ruang Sebetulnya Kita lalu berpikir Ini bisa direncanakan Atau apakah ini Berdasarkan Sebuah perencanaan Ruang yang Tepat kita tinggal Ini Kemudian Kita juga Ketika kita Memanfaatkan ruang Kita apakah Memahami Mengetahui Apakah yang kita Lihat Yang kita Lakukan Ini adalah Sesuai dengan Seharusnya Kebunaan yang Seharusnya Misalnya Ini terkait dengan Pemanfaatan Kemudian Pengendalian Yang kita lihat Sebetulnya Seringkali Misa muncul Ketika ada Hal-hal Atau permasalahan Pemasalahan Ketidak sesuaian Ketidak sesuaian Yang kita sadari Antara perencanaan Dengan pemanfaatan Nah Hanya memang Masyarakat Awam Barangkali Tidak secara Langsung Mampu Memahami Kondisi ini Tapi saya berbicara Tentang Tentaran kita Keilmuan geografi Yang ada di hadapan Saya kan Para Bapak-Ibu Geografi Atau paling tidak Yang terjun di dunia Geografi Yang harus memiliki Pemahaman tentang ini Dan Ketika Penataan ruang Sebagai dasar Pemahaman Kita Melihat Wilayah Tempat kita tinggal Kita juga Memahami tentang Ruang Yang kita tinggali Ini seperti apa Darat Laut Udara Termasuk Luang Dimana Bumi Luang Sebagai suatu Kesatuan Wilayah Saya katakan Kesatuan Karena memang Pasti banyak Variable-variable Di dalam Sebagai tempat Manusia Dan makhluk lain Hidup Nah manusia Tidak Sebenarnya Ada makhluk lain Permasalahan-permasalahan Yang muncul Atau Fenomena yang muncul Tidak Semata-mata Karena aktivitas Manusia Tapi juga Semata-mata Ada aktivitas Makhluk lain Yang Mungkin berkontribusi Terhadap Kondisi Situasi Fenomena Atau mungkin Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Walaupun memang Dalam hal ini Kita punya konsep Ekologi Kedominan Dimana manusia Memang Termasuk Mahluk Yang lebih dominan Begitu Tetapi kita tidak Bisa mengesampingkan Mahluk lain Yang memang Hidup di atas Ruang Tempat tinggal Lalu Bagaimana kita Mengolahkan Biatan Dan juga Bagaimana Melihara Semua Dibu Karena Ketika Ruang Bermanfaat Ruang Tidak hanya Untuk kita Dan pada saat ini Kita juga Bersikir bahwa Ruang juga Dibu Tidak Untuk saat ini Tapi juga Berkelanjutan Begitu Kemudian Bagaimana Peran geografi Dalam penataan Ruang Ini sudah Yang terpenting Bahwa kita Memang Memperhatikan Pandangan Geografi Mutahir Yang bersifat Integratif Komprehensif Memahami Ruang Sebagai bagian Dari kajian Geografi Karena memang Salah satu Konsep Esensial Dalam Geografi Adalah Ruang Atas Permukaan Bumi Dimana Tempat Aplikasi Geografi Dalam Penataan Ruang Seperti Apa Saya Orang Geografi Pak Nandi Juga Geografi Kita Semua Geografi Tetapi Kita Bisa Berperan Lebih Lebih Karena Apa Karena Ruang Sendiri Dikaji Dikaji Oleh Ilmu Yang Lain Tapi Kita Bisa Bersinergi Dengan Bidang Ilmu Lain Untuk Tetap Bisa Mengkaji Menganalisis Fenomena-fenomena Yang ada Di atas Perlukan Bumi Saya ingat Betul Ketika Mohon maaf Almarhum Prof. Nursi Semua Atmaja Guru Besar Kita Semua Guru Saya Itu Mengatakan Bicara Geografi Jangan Kamu Pikir Bahwa Itu Hal-hal Yang Sifatnya Teoritis Tapi Juga Sifatnya Terapan Geografi Geografi Adalah Sesuatu Yang Bisa Dimanfaatkan Yang Bisa Dipraktekkan Berbicara Pada Takaran Teori Walaupun Kemudian Apa Yang Saya Sampaikan Ini Memang Tidak Memberikan Gambaran Secara Kasus Di Lapangan Tetapi Sebagai Dasar Kita Ketika Memahami Fenomena-fenomena Di atas Perlukan Bumi Dan Kita Lebih Dalam Lagi Bisa Memahami Ada Permasalahan Apakah Yang Terjadi Di atas Ketika Itu Muncul Dan Kita Masuk Itu Bisa Dikatakan Sebagai Geografi Terapan Dalam Hal Ini Memang Peran Geografi Terapan Menjadi Sangat Inting Dan Tadi Saya Sudah Sampaikan Dalam Unsur-unsur Geografi Kita Bisa Melihat Beberapa Kegiatan Yang Berbeda Dalam Perencanaan Dan Dalam Penataan Ruang Ada Perencanaan Pemancahan Dan Pengendalian Ketika Para Perencanaan Membuat Perencanaan Tidak Hanya Perencanaan Titik Selesai Tetapi Di dalam Sebuah Perencanaan Ada Bagaimana Proses Pemanfaatannya Dan Bagaimana Upaya Untuk Perencanaan Jadi Ketika Membuat Perencanaan Tidak Hanya Nomor Satu Saja Tetapi Harus Dalamnya Ada Pemanfaatan Dan Juga Ada Pengendalian Dan Ini Orang Geografi Sangat Bisa Berkana Di Bagaimana Kegiatan Perencanaan Tertaruan Nilayah Ini Tahapan Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kegiatan Ini Memang Kita Harus Memahami Karakteristik Nilayah Melalui Studi-studi Yang Lebih Beti Lagi Karena Kita Memahami Apa Memahami Pertama Kita Studi Kompilasi Data Data Yang Memang Memah Kita Memahami Memahami Karakteristik Suatu Nilayah Ada Data 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 Dan Informasi Yang Harus Kita Kumpul Dan Dilakukan Kegiatan Analis Data Dan Menyusun Rumusan Rencana Ini Seperti Dengan Penyajian Data Data Dan Penyajian Data Geografi Seringkali Bersentuhan Dengan Peta Dan Bahkan Saya Betul Guru Besar Kita Juga Al-Mahum Pak Arif Kini Dia Mengatakan Geografi Adalah Peta Dan Peta Adalah Geografi Walaupun Kemudian Kita Juga Dimangkatan Bidah Ilmu Lain Tetapi Kedekatan Dengan Geografi Sangat Dekat Sehingga Seringkali Dipersandingkan Dimana Ada Geografi Bicara Peta Bicara Geografi Hal-hal Ini Sebagai Media Kita Untuk Mengangkat Atau Melihat Data Dan Identifikasi Tadi Bicara Tadi Perkotaan Lalu Karakteristik Ekonomi Saya Katakan Di Perkotaan Dan Perdesaan Saja Itu Sudah Mencerminkan Karakteristik Ekonomi Yang Berbeda Karena Pada Wilayah Yang Memiliki Karakteristik Berbeda Karakteristik Kependudukan Secara Statistik Secara Demografinya Atau Mungkin Secara Kualitatif Manusia Bagaimana Indeks Pembang 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 Existe Yang Pembang Yang Pembang Pembang Bagaimana Din Oh Oh misalnya pendidikan sebetulnya memang semakin banyak kita bisa mengubah atau mempengaruhi ibu mohon maaf suaranya putus-putus saya lanjutkan ya ibu mohon maaf suaranya putus-putus suaranya kurang saya tidak bergerak apa-apa loh mbak Inom dari tadi saya sekarang ya bagaimana jelas 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 ya penyajiannya dapat berupa peta tabel dan gambar dan lain sebagainya disesuaikan dengan skala-skala perencanaan karena biasanya pada skala perencanaan pada wilayah yang lebih kecil lebih detail gitu ya sementara pada skala perencanaan wilayah yang lebih luas biasanya skalanya lebih besar oke selanjutnya selanjutnya ini adalah kegiatan analisis wilayah jadi kita puka data-data sudah dikumpulkan harus bagaimanakan kita memang barangkali tidak sendirian bidang ilmu lain bisa bersama-sama kita untuk menganalisis ya misalnya bagaimana menganalisiskan kewilayahan bagaimana hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini ada beberapa cara-cara analisisan kita lakukan lalu bagaimana analisis sosial kemasyarakatan bisa analisis secara kualitatif betul bagaimana menganalisis geografi dengan bisa analisis geografi semakin tak tajam semakin sering digunakan masa maka pisau itu semakin tajam misalnya dalam analisis seperti itu dengan 5WH atau analisis sektor sekurang lain dengan analisis apa analisis keruangan lainnya itu kita bicara tentang geografi kalau analisis ekonomi kita bisa melihat bagaimana kelihatan konsumsi, produksi dan distribusi dengan analisis fisik atau daya dukung lingkungan bagaimana kita menganalisis kemampuan kering kapasiti spasial kering kapasiti ini juga menjadi satu analisis kalau analisis kondisi sarana-prasarana ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ada suatu wilayah seperti apa kondisi sarana-prasarana yang dan analisis struktur dan pola masyarakat ini bisa dianalisis dengan melihat bentuk-bentuk atau hirarki yang ada di masyarakat lalu analisis potensi dan sumber daya alam dan juga buatan manusia ini bagaimana kita melihat analisis potensi misalnya melalui analisis slot dan lain sebagainya ini cara-cara kita melakukan dan memahami materi kegeografian kemudian yang berikutnya perumusan setelah data itu diputukan dianalisis selalu dirumuskan dalam rumusan secara kata ruang nah kegiatan perumusan ini dapat dilakukan juga oleh ahli geografi pertama merumuskan arahan pemanfaatan ruang dan masalah-masalah pembangunan karena kita pada hal ini kita juga harus memahami problem-problem apa yang ada di tempat tinggal kita agar arahan pemanfaatan ruang disesuaikan misalnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi lalu dibuatlah konsep dan rumusan strategi pengembangannya dan konsep strategi ini biasanya kita berbicara untuk untuk jangka waktu berapa lama jangka pendek apakah tahunan misalnya itu beda lagi bentuk perencanaan untuk jangka menengah kita juga memahami ada beberapa dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk jangka tanjang dokumen-dokumen perencanaan jangka tanjang penjajian informasi untuk rencana tata ruang ini dapat diwujudkan dalam hasil rumusan rencana yang diperoleh apas dasar studi kompulasi data dan analis data yang tadi kita lakukan pada tahapan ini geografi sangat bisa berkontribusi berkiprah kemudian yang berikutnya menurutkan sedis efektif waktu nah ini peran dalam pelaksanaan apa yang harus kita lakukan bisa memberikan informasi tentang lokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan mempertimbangkan aspek ekologis orang geografi bisa memberikan oh ya ini adalah kawasan ini oh ini adalah kawasan ini yang tidak bisa dialih fungsikan agar tidak terjadi konversi lahan yang sebetulnya tidak diperbolehkan misalnya ini bisa didikan informasi alokasi penampakan lalu memberikan input bagi analisis layakan investasi kita manfaatkan ruang dengan untuk investasi yang tertinggi terutama pada lahan-lahan yang memang dimimpinkan untuk penggunaan banyak hal tapi akan terbatas pada lahan-lahan yang memang memiliki banyak keterbatasannya mungkin bisa dilihat dari aspek-aspek aspek fisik lingkungan dan memberikan masukan program penanganan masalah-masalah fisik itu umumnya sumber daya ini peran kita dan mengarahkan pilihan prioritas karena memang dalam masukan program itu seringkali dalam memahami suatu wilayah kita juga bisa melihat banyak akaratif ini lah prioritas mana yang paling penting mana yang paling harus segera lalu mengatur pola pemanfaatan takak guna sumber daya alam pelestarian lingkungan dan sumber alam ini yang lebih diutamakan untuk kita banyak pilihan pilihlah yang terkait untuk pemanfaatan potensial dan untuk jangka panjang ada pelestarian lalu kita juga memberikan masukan tentang membangunan infrastruktur wilayah yang lebih merata yang lebih merata yang bisa mendorong pada wilayah-wilayah yang mungkin kurang maju yang merupakan efek yang bisa diherning misalnya wilayah yang maju yang lebih banyak bagaimana lebih mengendalikan bukan lagi mendorong dan mengenai kecenderungan perkembangan secara peruangan nah ini ini bukan tidak mungkin bahwa orang biografis bisa melihat oh ya kecenderungan buang ini akan mengalami perubahan fungsi atau perubahan pada masa yang akan datang dalam jangka waktu berapa lama ini bisa kita analisis dan memberikan alternatif dalam pola pemanfaatan buang yang sesuai dengan aspirasi nah ketika alternatif ini disampaikan tentu ada banyak aspirasi ada banyak kepentingan sebaiknya adalah gunakan alternatif yang bisa mengakomodir banyak aspirasi banyak kepentingan selanjutnya pada tahapan berikutnya adalah bagaimana terapan dalam pengendalian dari dalam perencanaan dalam pemanfaatan dan pengendalian nah para ahli geografi bisa mencoba mengarahkan alokasi kegiatan pembangunan karena ini kan kita bisa mengukur gitu ya saya dengan maaf kementerian agar ya takar ruang itu bekerjasama bagaimana untuk penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang bisa diukur dari kegiatan pembangunan apa yang sudah terjadi apakah sesuai dengan perencanaan apakah dimanfaatkan dengan sebenarnya maka kita bisa mengukur ketika tidak sesuai ini ada permasuk lahan ini ada lihat bagaimana arah dari lokasi kegiatan pembangunan lokasi lokasi perubahan peruntukan lahan peruntukan ruahan ini kita bisa melakukan plot penetapan penetapan lokasi mana yang cepat mengalami perubahan program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem misalnya wilayah-wilayah resapan dan pantai kawasan gambut dan lainnya yang mungkin tidak bisa dialih fungsikan maka dia harus tetap dipertahankan penjagaan terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti misalnya kasus-kasus terjadi lapangan golf di para kritis apa iya begitu itu sesuai dengan perencanaan misalnya tapi pelaksanaannya pemanfaatannya seperti itu dan pengendalian bisa melihat jika tidak tentu saja ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa dipindah lanjuti dan mengarahkan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian tetap di dalam sumber dua dalam karena memang jika pembangunan dilakukan kita tetap harus memperhatikan pelestarian dan yang terakhir adalah mengevaluasi setelah mengupdate data-data secara spasial ini bisa kita lihat meskipun tidak mudah mengupdate data spasial karena ada kurun waktu yang memang yang harus dipertimbangkan begitu ya karena kalau perubahan fungsi ruang itu seringkali terjadi tentu saja ada waktu-waktu tertentu yang memang bisa kita gunakan ketika kita mengevaluasi dan mengupdate apakah per tahun apakah per lima tahun ini memang harus diperhatikan ini sebetulnya sebuah pemahaman saja nah tadi tahapan-tahapan tadilah sebetulnya yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu bahwa seorang geografi bisa berperang dalam perencanaan dalam pembangunan suatu wilayah mengapa harus wilayah karena kita bicara tentang tempat teruang di atas terbukaan ini cukup banyak tambahannya Mbak Imo apakah saya cukupkan disini selebihnya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dan bisa kita lembarkan pemahaman kita melalui diskusi ini sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa dijelaskan dan ada memahaman-pemahaman yang harus kita lebih dalami sebelum kita memang lebih dalam bagaimana kita memahami dirakit perencanaan atau di ruang dan kita tidak salah ketika kita berkiprah orang geografi berkiprah dalam perencanaan pembangunan sesuatu wilayah begitu Mbak Inong ini mungkin bisa di-share ada teman-teman sebagai kematauan begitu ya ini bentuk-bentuk dokumen perencanaan dan pengembangan suatu wilayah yang bisa kita lakukan yang bisa kita gunakan ini ada teori-teorinya dan ini juga bagaimana kita memahami perencanaan perencanaan ruang itu sebagai suatu bentuk yang merupakan kerjasama antar stakeholder gitu ya stakeholder yang berkepentingan ini adalah tahapan-tahapannya sistem apa kira-kira agar kita tidak salah dalam mengikuti atau melakukan perencanaan dan kembali sebuah wilayah itu Mbak Inong terima kasih banyak atas segala perhatiannya barangkali dalam sisa waktu yang kedepan kita bisa melakukan diskusi tanya-jawab atau kendalaman terhadap hal-hal yang berkaitan dan berkaitan dengan saya terima kasih terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya saya kembalikan pada Mbak Inong selamat moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pemaparan nah mungkin untuk materi kebetulan untuk pengajian biografi itu rutin jadi mungkin nanti bisa dilanjut di lain waktu untuk biasa menarik ada para yang sudah memperkenalkan yang luar biasa menarik dan sangat bermanfaat menambah wawasan bagi kami sebetulnya kami mungkin masih ingin banyak berbincang-bincang dengan teranak sebetulnya kita waktunya terbatas mungkin sedikit memberikan kosa kecengennya untuk para narasumber dan kemudian kemudian yang terakhir dari saya memang enggak untuk ini ini berbincang-bincang 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 saya saya sesingkat Pak Nandi yang lebih jalan lagi memang kita sebagai manusia manusia itu yang sangat dinamis memang kita harus memahami perkembangan suatu wilayah itu memahami perkembangan suatu wilayah yang sering mengawali perubahan yang barangkali perubahannya melebihi dari pemahaman atau pengetahuan yang kita miliki jadi saya saya mengatakan ekologi kegunaannya memang harus kita lakukan ya saya sepertinya ketika kita memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di yang terjadi di suatu ruang di suatu kawasan di suatu wilayah mungkin kita yang lebih dominan mungkin kita yang bisa saya katakan manusia sebagai domi ekologi yang domi terima kasih untuk Bapak Ibu Soalnya untuk saya dari moderator hari mengucapkan terima kasih terima kasih dan berada berada baik dari siapa dan berada seperti itu saya menutup saya sedikit tentu untuk burung cerawasi ditahan antarbenua terima kasih dan keberkahan untuk kita semua amin sama-sama terima kasih Ibu Bapak semuanya mohon maaf jangan tidak berkenan ya sama-sama terima kasih Pak Didi bapak Ibu terima kasih Pak Nandi nanti kita undang lagi kesempatannya lain insya Allah insya Allah saya siap untuk geografi insya Allah apapun saya siap mudah-mudahan pas waktunya saya izin pamit terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam